Assalamualaikum Ustadz Anak pernah mendengar Anak pernah mendengar Bahwa dosa di waktu masih kecil Ditanggung oleh orang tua Tidak Kalau dia masih kecil belum balik Tidak terhitung dosa Ya Kecuali orang tua Mengajarkan kepada anaknya Perbuatan yang buruk dan dia sudah balik Anak itu Maka dosa-dosanya akan didapati Juga oleh orang tuanya Tapi kalau anak itu masih kecil Belum balik, dia melakukan kesalahan Maka tidak dihitung dosa Tidak dihitung dosa Nabi SAW mengatakan Rufi'al kalamu an thalath Pena itu diangkat Dari tiga golongan Di antaranya seorang anak Sampai balik Ketika dia melakukan kesalahan Belum balik Tidak dihitung dosa Tapi ketika dia sudah balik Baru terhitung dosa Dia melakukan kesalahan Ketika kesalahan itu Diajarkan oleh orang tuanya Maka orang tuanya akan mendapatkan dosa Tapi kalau anaknya melakukan dosa Padahal orang tuanya tidak pernah mengajarkan itu Maka orang tuanya tidak kena imbasnya Kalau orang tua mengajarkan kebaikan dan keburukan Dan diamalkan oleh anak Maka imbasnya baru akan didapati oleh Oleh orang tuanya Wallahu a'lam Sampai 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 Sampai